Ngomongin tentang ekstrim sport nih ya, melakukan hobi ekstrim terkadang dilakukan untuk mencari pengalaman. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Fauzi Badila. Yes, baru-baru ini Oji naik gunung dan ternyata malah ketagihan. Wah, awasnya gak pulang lagi ya Jia, jangan ini ceritanya. Aktor yang juga berprofesi sebagai model Fauzi Badila, selama ini dikenal sangat menyukai olahraga. Berbagai jenis olahraga pun telah ia coba, dan yang terbaru adalah olahraga mendaki gunung. Bahkan belum lama ini pria yang akrab dipanggil Oji ini, sukses menaklukkan Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Obisi enggak, cuma kebetulan kemarin naik gunung aja sama teman-teman. Jalan sehari 9 jam, sampai pahak saat mau pecah. Kebetulannya kemarin lagi diajakin, tapi kayaknya gue kecanduan ya, kayaknya gue bakal mau. Enak, lo udah sampe di atas puncak gunung, sensasinya lo gak pernah dapetin di darat. Iya lah di atas gunung, gak ada siapa-siapa, oksigen tipis, naiknya susah. Gue baru tau naik gunung tuh kayak satu bentuk, apa ya, kalau bisa kayak hidup. Gak boleh terlalu emosi, gak boleh terlalu nafsu, gak boleh terlalu buru-buru. Harus sabar, terus harus antur energi, gak boleh makan terlalu banyak. Semuanya harus jatuh. Walaupun sempat merasakan sulitnya mendaki gunung, namun Fauzi Badila juga memperoleh pengalaman yang berharga. Jika suatu saat nanti berkesempatan kembali untuk mendaki, kira-kira gunung mana ya yang jadi pilihan aktor penyuka olahraga ini? Mudah-mudahan ini kerinci ya. Ini kan kemarin ketiga tertinggi, maunya kedua tertinggi. Aduh, kalau ngomongin naik gunung tuh laki banget. Kamu pernah gak nanti naik gunung? Aku sering banget. Tiap weekend aku naik gunung. Gunung apa? Puncak. Naik mobil ya? Aduh, malu dong saat tahu sih, Badila. Ketaman safari naik gunung. Aduh, macet lagi. Serah?